Intro Dapat restu Jokowi, Sri Mulyani siap naikkan tarif listrik orang kaya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, akan ada kenaikan tarif listrik di atas 3000 volt ampere untuk langkah berbagi beban antara kelompok rumah tangga mampu, badan usaha, dan pemerintah. Dengan demikian, dampak kenaikan harga minyak atau ICP terhadap penyediaan energi nasional tidak semuanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Ia menuturkan pemerintah menaikan subsidi listrik sebagai dampak dari kenaikan harga ICP, sehingga tak ada kenaikan tarif listrik untuk masyarakat yang membutuhkan. Pada tahun 2022, akan terdapat tambahan subsidi listrik sebesar 3,1 triliun rupiah dari 56,5 triliun rupiah menjadi 59,6 triliun rupiah. Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan, akan terdapat pula kompensasi listrik yang akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebesar 21,4 triliun rupiah pada tahun ini yang sudah memperhitungkan Adanya kenaikan tarif listrik untuk pelanggan 3.000 volt ampere ke atas. Per 30 April 2022, PLN telah menarik pinjaman sebesar 11,4 triliun rupiah dan akan melakukan penarikan pinjaman kembali di bulan Mei dan Juni. Sehingga total penarikan pinjaman sampai dengan Juni menjadi 21,7 triliun rupiah sampai 24,7 triliun rupiah. Jika tidak ada tambahan kompensasi dari pemerintah, kata dia, maka pada Desember 2022, diproyeksikan arus kas operasional PLN akan defisit sebesar 71,1 triliun rupiah. PLN perlu menjaga rasio kecukupan kas operasi untuk mampu membayar pokok dan bunga pinjaman kepada peminjam setidaknya minimum satu kali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!